Jika kita berbicara tentang mobil, satu hal yang seringkali menjadi prioritas utama bagi pembuatnya adalah keamanan. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang keselamatan di jalan raya, inovasi dalam teknologi mobil terus berkembang dengan cepat. Namun, pada tahun 1957, seorang pendeta bernama Father Alfred A. Giuliano, yang merupakan seorang penggemar mobil berkecepatan tinggi, memiliki ide yang unik. Dia memutuskan untuk membangun mobil yang tidak hanya cepat, tetapi juga sangat aman dan nyaman untuk digunakan. Father Giuliano mulai bekerja pada proyek mobil ambisiusnya dengan nama Aurora pada tahun 1957. Tujuannya adalah untuk menciptakan mobil yang tidak hanya aman, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan semua orang yang mengendarainya. Dia menempatkan keamanan sebagai prioritas utama dengan mengorbankan hal-hal seperti kecepatan dan desain. Pendeta Giuliano tidak memiliki latar belakang dalam teknologi mobil atau desain, tetapi dia sangat tekun dan rajin dalam mempelajari semua yang diperlukan untuk membangun mobil Aurora. Dia merancang setiap bagian mobil dengan cermat, mempertimbangkan setiap detail dari tata letak mesin hingga bahan bakar yang digunakan. Salah satu fitur terpenting dari mobil Aurora adalah rangka mobil yang kuat dan tahan banting. Father Giuliano menemukan bahwa mobil yang ada pada saat itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan dalam kecelakaan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membangun rangka mobil yang terbuat dari logam berkualitas tinggi, sehingga Aurora dapat bertahan dalam kecelakaan yang sangat parah. Selain itu, Father Giuliano juga memasang sabuk pengaman yang terhubung ke rangka mobil, dan menambahkan fitur lain seperti rem cakram dan suspensi independen pada roda depan dan belakang mobil. Semua fitur ini dirancang untuk memastikan Aurora menjadi mobil yang sangat aman bagi pengemudi dan penumpangnya. Mobil Aurora akhirnya selesai dibangun pada tahun 1957. Dalam uji coba yang dilakukan di jalan raya, mobil tersebut terbukti sangat aman dan nyaman untuk digunakan. Mobil ini mendapatkan popularitas dalam komunitas mobil klasik, dan masih banyak yang mengagumi keberhasilan Father Giuliano dalam membangun mobil yang sangat aman pada zamannya. Aurora mungkin tidak menjadi mobil yang paling cepat atau terlihat paling menarik, tetapi keselamatan dan kenyamanan pengemudi dan penumpangnya tetap menjadi prioritas utama. Karya Father Giuliano telah membuktikan bahwa seorang pendeta yang tekun dan gigih dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa jika memiliki tekad yang kuat dan tekun dalam mempelajari hal yang baru. Kini, lebih dari enam dekade setelah Aurora dibuat, keamanan tetap menjadi prioritas utama dalam inovasi mobil. Dan kita tidak akan pernah tahu, mungkin saja suatu hari nanti, ada orang yang akan mengikuti jejaknya. Terima kasih telah menonton!